Forum Gotong Royong Masyarakat Sambas atau disingkat Fogoromas Jakarta menyerahkan bantuan paket sembako kepada Polores Sambas yang selanjutnya akan diseluruhkan kepada warga yang membutuhkan di saat COVID-19 melanda di beberapa wilayah termasuk di Keputus Sambas. Paket sembako yang diserahkan yakni 500 karung beras, 250 kotak mie instan, dan 250 liter minyak goreng. Prosesi penyerahan bantuan dilakukan oleh perwakilan Fogoromas Jakarta yang ada di Sambas, Jakob Ujana, diserahkan langsung kepada Kapolores Sambas Ajun Komisaris Besar Polisi Robertus Bellarimius Heri Ananto Pratikno. Jakob Ujana mengatakan, bantuan sembako ini merupakan salah satu program Fogoromas di mana sebelumnya Fogoromas sudah melakukan berbagai kegiatan sosial bekerjasama dengan Badan Pemadam Kebakaran Kota Sambas dalam upaya menekan pandemi COVID-19 di Kabupaten Sambas. Hari ini saya sebagai perwakilan Fogoromas Jakarta yang ada di Sambas, menyerahkan bantuan sembako kepada Polores Sambas untuk didistribusikan ke masyarakat yang terdampak daripada pandemi COVID-19 ini. Program ini merupakan program Fogoromas yang kesekian kalinya. Sebelumnya, Fogoromas dan program penduduk sesama juga melakukan penyemprotan, bekerjasama dengan Badan Pemadam Kebakaran Sambas, kemudian pembagian cairan untuk membuat cairan disinfektan ke lebih kurang seribu RT yang ada di Kabupaten Sambas, kemudian juga pembagian masker, serta pembagian APD ke rumah sakit dan juga peskesmas yang ada di Kabupaten Sambas. Harapan dari Fogoromas adalah bahwa langkah-langkah Fogoromas ini dapat juga diikuti oleh para pengusaha, kemudian para investor sawit yang banyak di Kabupaten Sambas untuk lebih lagi peduli akan dampak ekonomi yang telah ditimbulkan oleh pandemi semenit ini. Mari kita bersama-sama bersatu melawan musuh bersama kita yaitu pandemi COVID-19 agar segala dampak ekonomi khususnya yang ditimbulkan dapat kita minimalisir. Itu harapan dari Forum Gotong dan Masyarakat Sambas yang ada di Jakarta. Sekian. Kapolores Sambas AKBP Robertus Bellarimius Heri Ananto Pratikno mengucapkan terima kasih kepada pihak Fogoromas yang diketuai oleh Budianto yang peduli terhadap kondisi masyarakat Sambas. Kapolores meyakini bantuan sembako Fogoromas ini akan diseluruhkan kepada warga yang membutuhkan, terutama yang berada di daerah terkena dampak COVID-19. Karena Polores Sambas akan melakukan kegiatan membagikan ratusan paket sembako secara serentak di Polores Sambas dan jajaran. Hari ini ada dua kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pagi ini kita sudah menerima bantuan dari Forum Gotong Royong Masyarakat Sambas yang berdominisi rata-rata di Jakarta di Ketua Elepak Budianto. Terima kasih kepada beliau dan teman-teman di Jakarta yang peduli kepada masyarakat KWN Sambas dengan cara menyalurkan bantuan sembako melalui Polores Sambas yang berjumlah sekitar 250 paket. Dan yang kedua, hari ini juga akan dilaksanakan kegiatan pembagian sembako secara serentak di Polores Sambas dan jajaran. Hasil yang sudah kita update, ada sekitar 623 paket yang akan dibisulkan, ditambah lagi dengan 250 yang sudah disiapkan dari Forum Gotong Royong Masyarakat Sambas. Ini disalurkan yang pertama kepada orang yang benar-benar terdampak COVID-19, kepada masyarakat yang layak. Data sudah kami peroleh dari para Bafin Kapitmas. Nanti metode penyalurannya bisa melalui perairan menggunakan kapal kita atau para masyarakat juga bisa melalui pergarat. Penyerahan bantuan paket sembako yang dilakukan Fogoro Mas juga disaksikan seluruh perwira dan anggota Polores Sambas.